Hai teman-teman, saya Lulunike Di video kali ini aku akan battle nih pembalut buah tuanita Hmm, dari yang aku battle ini kira-kira lebih bagus yang mana ya Yuk, sini kita saksikan jangan di skip ya teman-teman videonya semuanya hanya ada di cerita bunda Hari ini aku mau battle ya ke teman-teman semua dan ini aku review berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman jadi mungkin akan berbeda nantinya sama teman-teman yang pakai pembalut juga yang sama ataupun yang berbeda rasanya gitu ya dan disini aku tuh kebetulan punya tiga jenis ya teman-teman tiga jenis dari brand yang berbeda pembalutnya gitu ya disini aku pakai softek daun siri terus ada whisper ya dan juga ini ya ini produk terbarunya Makuku nih tadinya kan dia launchingnya itu biasanya popok anak-anak sekarang dia bikin juga ya bikin juga pembalut buat wanita gitu buat ibu-ibunya ya nah kita buka satu-satu ya teman-teman ya disini aku ada softek daun siri ya teman-teman ini kalau buat yang daily dia 23 cm panjangnya dalamnya kayak gini nah ini dalamnya kita buka langsung aja ya teman-teman nih dalamnya gini ya dan ini tuh aku selalu pakai yang wings ya teman-teman kenapa? biar nggak kemana-mana gitu ya softeknya terus disini juga yang softek daun siri ini bantu cegah bau gatal dan juga iritasi plus juga dia ada vitamin E nya ya jadi menurut aku ini bagus jadi yaudah aku beli gitu ya teman-teman dan disini juga dia ngeklaim teman-teman kalau ini udah hypoallergenic ya terus udah gitu dia juga antiseptik alami hambat pertumbuhan bakteri dan bisa menyerap selama 1 detik daya serapnya 10 kali dari berat pembalut teruji klinis aman untuk kulit sensitif dan juga non-gel ya teman-teman nah beberapa pembalut gitu ya itu kan ada yang dalamnya tuh pakai gel itu tuh aku kurang suka teman-teman apalagi kalau mau dibersihin aku kan biasanya kalau misalnya udah lagi menstruasi terus pengen ganti pembalut pasti aku bersihin pembalutnya gitu ya sebelum dibuang nah kalau yang ada gelnya tuh males banget aku membersihin gelnya karena di kamar mandi jadinya kotor kemana-mana gitu kalau ini tuh gak ada gelnya jadi aman dan lebih enak dibersihinnya gitu teman-teman ya ini yang soft take down siri nah selanjutnya ada whisper ya teman-teman ini whisper wings ya ini yang wings juga dan ini yang malam ya teman-teman yang overnight ini yang malamnya dia tuh ada saiznya nih saiznya ada yang 22, 24, 28 ya teman-teman yang 28 cm kita buka ini kebetulan masih baru ya teman-teman tuh ini paling panjang itu 28 cm ya kalau yang maja ini dalamnya dia kayak gini teman-teman ini aku buka ya dia dalamnya kayak gini jadi yang aku suka dari whisper ini tuh ada kayak struktur 3D gitu loh teman-teman ya jadi pas ada darah menggumpal itu dia langsung masuk ke dalam dan permukaan luarnya tuh tetap kering ini yang naik ya teman-teman aku simpan sini lalu ada lagi ini whisper yang buat sehari-harinya yang daysnya ya disini juga ada dia untuk panjangnya ya ini kalau yang wings itu 23 cm ada yang ultra wingsnya juga kalau yang reguler itu sampai ini yang 28 cm ya jadi kalau whisper tuh paling panjang pasti 28 cm enggak sampai yang panjang banget ya nah ini yang reguler flow-nya ya biasanya tuh aku selalu beli yang 40 biar awet nah ini yang 23 cm jadi sama ya teman-teman nih ini yang days ya nah ini yang ladies ini tuh dia lembut seperti kapas katanya dia punya lapisan permukaan 3D elastis dan lebih lembut lalu bersirkulasi udara ya dan juga dia sangat tipis terus ini juga di produksinya ada bayi makuku juga ya jadi ini keluarannya makuku nih teman-teman dia lebih besar ya teman-teman ya ini 29 cm dan ini buat yang malam harinya juga 29 cm sebenarnya kalau yang buat malam hari itu dia panjang kan sampai 42 cm nah kalau yang buat siang hari itu bisa sampai 29 cm jadi ini kalau yang buat siang hari tuh teman-teman mau beli yang 15 cm atau 24 cm sama kayak gini ya mirip-mirip itu ada ya yang makuku ini sama-sama 29 cm nah ini buat yang malam ya teman-teman aku simpat sini nanti kita battle yang malam sama yang siang nah teman-teman bisa lihat ya teman-teman ini udah aku buka semuanya ya yang pertama ini aku mau kasih lihat yang days dulu ya yang buat sehari-hari yang sering aku pakai ya yang pertama ini ada softek daun sirih ya memang ini harganya tuh lebih murah daripada kedua pembalut ini ya kedua pembalut lainnya nah cuman aku tuh kurang suka kenapa ada yang bagian aku nggak suka karena dia ketika ada darah yang menggumpal itu dia nggak masuk ke dalam teman-teman beda sama yang makuku ini ataupun yang ini yang whisper dia masuk ke dalam dan tetap kering teman-teman ya sedangkan kalau yang softek ini tuh nggak nah tapi kalau untuk kelembaban dia tuh tetap kering ya menurut aku dan juga ini kalau misalnya ada darahnya darah segar itu langsung masuk juga teman-teman ya dan juga kelebihannya apa dibanding yang lainnya dia tuh lebih lebar teman-teman ya tuh kalau yang whisper ini tuh dia kecil tipis kalau yang ini tuh lebar ya bukaannya lebar sekali jadi lebih enak dipakainya gitu cuman untuk penampungnya aja sih kurang menurut aku nah kalau yang ini yang ladies dan juga yang whisper dibandingin ya teman-teman ya nih teman-teman bisa lihat kalau dari struktur 3D nya ini masih lebih bagus whisper menurut aku ya teman-teman karena dia tuh pas nampung darah ini tuh langsung masuk bener-bener langsung masuk dan teman-teman bisa lihat deh rongga-rongga ini ya struktur 3D nya dia ini lebih besar ya teman-teman ya tuh jadi pas dipakai tuh ini lebih apa ya menurut aku ini lebih lebih kering aja lebih enak ya yang ini juga lebih enak karena kelebihannya tuh ini lebih tipis ya teman-teman jadi ketika pakai pembalut pembalut ini yang ladies ini seperti gak pakai pembalut kenapa dia tipis banget nih teman-teman bisa lihat tuh kalau whisper kan dia juga sebenarnya aku pilih karena merupakan salah satu pembalut yang tipis cuman setelah dibandingin sama ladies ini lebih tipis lagi si ladies ini ya tuh bener-bener tipis teman-teman ya nih kalau diginiin lihat bisa kelihatan ya nih disini aku gak bakal try on tapi bisa kelihatan dari sini aja tuh kalau dilipat ini lebih tipis apalagi kalau dibandingin sama yang daun sirih softek ini tuh tuh bisa kelihatan ya teman-teman yang ladies ini paling tipis ya sekarang kita lihat ke yang knightnya ya teman-teman ya untuk knightnya biasanya aku mix ya teman-teman antara ladies dan juga yang whisper kenapa karena yang ladies ini tuh punya ukuran yang besar ya dan juga lebih panjang teman-teman ya ini kalau yang ladies ini tuh panjangnya tadi udah aku sebutin ya bisa sampai 42 cm ya dia panjang sekali bisa sampai 42 cm kalau misalnya teman-teman musyari ada ukurannya ya yang 42 cm jadi teman-teman bisa ini bisa cek ya teman-teman nih kalau teman-teman lagi banjir banget ya disini bisa tuh ada yang 36 ada yang 42 ada yang 29 nah ini ukuran yang paling pendek untuk knightnya ya yang ukuran 29 aku pakenya kalau lagi bocor banget ini bisa pakai yang ukuran 42 nah gitu jadi ini bisa jadi salah satu alternatif ya teman-teman nah kalau yang whisper ini cuman sampai 28 cm aja teman-teman ya ukuran paling panjangnya segini gak ada ukuran lain ya cuman tetep ya disini aku lebih suka juga whisper tuh teman-teman lihat ya dalamnya nah dia tuh berongga gini teman-teman yang aku suka dan masuk ke dalam gitu ya kalau misalnya ada darah-darah kental gitu ya masuk ke dalam dia gitu nah kalau yang ini nimbun dulu teman-teman ya jadi kalau misalnya ada darah segar langsung masuk tapi kalau ada darah kental dia gak langsung masuk teman-teman ya karena strukturnya aja gini teman-teman bisa lihat ya tuh jadi dia gak berongga jadi masuk gak masuk ke dalam gitu bisa kelihatan ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman tanya kak ini lebih bagus yang mana sih sebenarnya ini semuanya bagus cuman tergantung kebutuhan aja teman-teman jadi aku mix and match gini kenapa karena tergantung kebutuhan kalau misalnya aku banjirnya lagi banyak banget aku pakai yang ini yang ladies tapi kalau misalnya lagi banyak tapi gak banjir gitu ya gak begitu banjir yang banyak aku pakai yang whisper gitu nah terus kalau misalnya udah akhir-akhir nih udah akhir-akhir pas mau menstruasi di hari kelima enam atau tujuh nah aku tuh mix pakai yang daun siri ini karena dia tuh pas dipakai tuh dingin teman-teman ya ada efek-efek coolingnya gitu jadi dia lebih dingin dan ini kan ada daun sirihnya juga gitu ya ada vitamin E-nya juga jadi ini tuh untuk mencegah gatel-gatel kalau yang whisper aku pakai ya ketika aku pakainya tuh di hari-hari akhir pas mau udahan pas mau udahan yaudah matchnya di hari ke enam ke tujuh aku pakai ini tuh gatel teman-teman ya bisa bikin gatel ini juga sama kadang-kadang aku gatel pakainya kalau yang soft track daun sirih ini tuh enggak teman-teman itu kelebihannya itu tadi kekurangan dan kelebihan dari pembalut yang aku pakai selama ini ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi cari-cari pembalut atau pengen beralih ke pembalut lain ya buat teman-teman nih yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar buat teman-teman juga yang mau beli ya beberapa pembalut yang aku udah spill tadi teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini jadi disitu teman-teman nanti bisa klik aja link pembeliannya terus nanti bisa check out deh langsung buat teman-teman juga nih jangan lupa ya jangan lupa ini yang paling penting di like subscribe dan juga aktifin loncengnya sampai jumpa semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati